Dengan berat hati saya dan jajaran PSSI harus membatalkan keikut sertaan Timnas U23 pada gelaran piala AFF di Kamboja. Timnas Indonesia U23 dipastikan batal mengikuti ajang piala AFF U23 2022 yang akan berlangsung di Kamboja pada 14 hingga 26 Februari 2022. Melansir dari laman PSSI, pembatalan ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, ada tujuh pemain yang positif COVID-19 dan satu ofisial. Tujuh pemain itu adalah Ronaldo Joybera R. Junior, Muhammad Ferrari, Braif Fatari, Taufik Hidayat, Irfan Jauhari, Ahmad Figo Ramadhani, dan Cahya Supriyadi. Selain itu, ada empat pemain yang menunggu masa inkubasi karena satu kamar dengan mereka yang terpapar COVID-19. Keempat pemain tersebut adalah Alfeandra Dewanga, Genta Alparedo, Muhammad Kanu, dan Marcelino Ferdinand. Kemudian ada tiga pemain yang mengalami cidra yakni Guansar Mandowen, Ramai Rumah Kik, dan Muhammad Iqbal. Tiga pemain yang mengalami cidra itu saat memperkuat klubnya masing-masing di BRI Liga 1. Beberapa pemain itu saat ini sedang dalam masa pemulihan. Saat ini hanya tersisa satu orang keeper yakni Muhammad Riyandi. Namun Riyandi juga baru saja menjalani karantina selama 10 hari. Satu keeper lainnya yakni Cahya Supriyadi juga positif COVID-19. Melansir dari suara.com, kondisi ini membuat Sintayong mengirim surat resmi kepada federasi dan mengusulkan untuk membatalkan keikut sertaan Indonesia di ajang AFF U23. Permintaan Sintayong itu pun kemudian direspon oleh PSSI. Setelah melalui diskusi antara Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan, Waketum Iwan Budianto, Sekjen Yunus Nusi, Direktur Teknik Indra Safri, dan Pelati Sintayong, akhirnya diputuskan untuk membatalkan keikut sertaan Indonesia di turnamen itu. Soal keinginan pelati asal Korea Selatan itu, PSSI meminta semua pihak menunggu hasil PCR. Setelah semua PCR pemain dan ofisial keluar, PSSI baru mengambil keputusan. Sintayong pun mengaku berterima kasih kepada PSSI karena telah mengerti dan memahami situasi yang terjadi di tim U23. Dengan sangat menyesal, kami harus membatalkan keikut sertaan Indonesia di Piala FF U23 karena alasan di atas. Kami meminta maaf kepada semua pihak karena situasi ini di luar kendali kami. Saat ini kami fokus untuk penyembuhan pemain yang terkena COVID-19 dan yang mengalami cedera. Ujar Yunus Nusi Yunus juga menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah dalam hal ini ke Menpora yang telah banyak membantu PSSI terkait pemusatan latihan pemain. PSSI juga meminta maaf kepada pemilik turnamen yakni AFF dan maskapai Garuda Indonesia yang rencananya ikut mendukung perjuangan pemain dengan menyediakan pesawat untuk menerbangkan ke Pompeng, Kamboja. Sampai jumpa di video selanjutnya.